warnanya warnanya agak hitam beda sama talo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Andi Kreatif kali ini saya akan memperhatikan resin bercampur dengan semen apakah resin ini bisa? disini saya mau pakai resin dan apa kelebihannya dan kekurangannya kita coba aja ya disini tapi lebih sasaran kalian kalau mau niat kaya lebih baiknya pakai talak ya karena yang sudah khususnya disini saya mau mencoba aja pakai semen tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya dan jangan lupa tekan gambar loncengnya agar kalian tidak ada ketinggalan dengan video-video selanjutnya oke kita coba lanjut langsung saja kita campur ya dengan semen perbandingannya sama aja sama kalut aduk disini warnanya agak hitam ya karena dasarnya memang semeniternya agak gelap kita kasih ke talis kita kasih ke talis oke langsung aja kita tuang ya oke langsung aja kita tuang ya oke kita tunggu berapa menit dan ini udah mulai agak kering ya kita buka aja oke dan hasilnya seperti ini ini sebenarnya bisa aja ya memakai semen cuman ya kendaranya sih warnanya warnanya agak hitam beda sama talak kalau ini talak ya ini pakai talak ya agak bersih putih itu aja bedanya bisa aja diaktikasiin kesini ya semen sama resin bisa cuman lebih bagusnya lagi kalau bisa ya harus pakai talak aja jangan pakai semen itu udah praktekan ya coba lah semen sama resin intinya ya bisa aja ya memakai semen tapi ya kendaranya sih apa warnanya agak hitam seperti ini beda sama yang kayak ini ya memakai talak putih terus kalau talak kita bisa kasih warna pigment juga dengan warna apa karena dasarnya mau putih atau warna yang merah warna yang kuning juga bisa kalau semen ya diaga hitam oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like komentar subscribe nya semoga video ini bermanfaat share jika perlu oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif terima kasih terima kasih terima kasih